Halo, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Arinato seperti biasa ya, sore ini kita akan membuat media tanam lagi, yaitu media tanam daur ulang, sekaligus membuat kompos yang mudah dan tanpa terasa, jadi intinya adalah membuat kompos mudah dan tidak terasa atau tanpa terasa tau-tau jadi sendiri, oke seperti apa caranya, kita simak langsung saja iya, caranya mudah sekali, yaitu kita masukkan media tanam yang sudah jadi ke dalam polybag sedikit kemudian kita masukkan rumput-rumputan ataupun sampah daun kering, coba yang daunnya juga mas, daun itu yang kering juga, yang kering yang kering, yang kering itu itu pinggirnya lapir bawahnya kan kering daun nah, ya, masukkan juga dikit masukkan juga, ya kemudian ditutup lagi dengan media tanam lagi nah, ini yang saya katakan tadi bahwa membuat kompos mudah dan tanpa disengaja atau tidak terasa nah, kemudian ditutup lagi dengan media tanam kemudian bisa kita gunakan untuk menanam ya, mudah sekali kan ya, ditutup lagi kemudian kita gunakan untuk menanam ya, sudah masuknya ditutup ya ya, termasuk juga sisa-sisa pakan kambing ini ya, yang kita bawa yang terbawa oleh ya, boleh terbawa oleh kotoran kambing ya, termasuk ini sisa pakan kambing yang terbawa oleh pupuk kandang kita masukkan juga ke dalamnya ya, semuanya kemudian ditutup ya pintar di mas bantu-bantu oke halo mas halo udah mandi ya halo mas nah, setelah apa namanya bagaimana mudahnya bagaimana tanpa terasanya atau tanpa sengajanya membuat kompos ini adalah media tanam atau karung bekas ya tanaman yang lalu yang sudah lapuk dan tanamannya sudah mati kita akan cek dalamnya seperti apa nah, termasuk ini ini adalah sekam mentah karena dulu kehabisan sekam arang sekam sehingga sekam mentah kita masukkan ini setelah satu periode masa tanam baik caisin maupun cabai ini sekamnya sudah mulai lapuk ya dulu itu sekam baru ini sudah mulai lapuk ini yang ada di bagian atas kalau yang berada di bagian bawah mungkin nah ini bisa terlihat nah ini adalah rumput-rumput dulu yang rumputan yang kita masukkan pada saat seperti tadi kemudian banyak lagi seperti ini sehingga medanya tetap gembur termasuk ada daun ini yang di atas kalau yang di bawah sudah mulai menghitam termasuk kayu juga lapuk ya jadi seperti ini jadinya nanti hitam ini makanya tadi saya sampaikan bahwa membuat kompos mudah tanpa sengaja atau tanpa kita sadari ini dia tanpa terasa tau-tau nah ini manfaatnya adalah ketika manfaatnya ketika kita akan menanam lagi dengan menggunakan media tanam bekas ini media tanam bekas kita olah dengan penambahan pupuk kandang kemudian kalau ada ya dolomit tambahkan sedikit gak apa-apa tapi karena dulu sudah dikasih dolomit kayaknya pH-nya masih normal oke kemudian setelah kita bongkar media tanam bekasnya kita campur dengan pupuk kandang lagi dan siap digunakan lagi di dalam media tanam bekas itu sudah mengandung banyak sekali kompos yang terbuat tanpa sengaja tanpa terasa pada saat kita membuat media tanam yang dulu nah itu yang saya sampaikan bahwa membuat kompos secara mudah tanpa terasa tanpa sengaja oke oke terima kasih sudah nonton mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kita ambil lagi ada sesuatu yang baru yang bisa kita manfaatkan dalam berkebun secara organik di pekarangan rumah terima kasih sudah nonton selamat sore wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo mas mencangkul ya mencangkul halo Hehehe